Pemirsa dalam rangka mensukseskan penyelenggeran PON 20 tahun 2021 pada bulan Oktober mendatang. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke menggelar simulasi pengaturan lalu lintas dan pengawalan kontingen selama pelaksanaan PON di Merauke. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Merauke AKP Dianovita Peters mengatakan, pelaksanaan simulasi pengaturan lalu lintas dan pengawalan kontingen PON 20 tahun 2021 bertujuan agar personil dapat mengetahui rute dan perkiraan hambatan yang akan dilewati dalam pengawalan kontingen menuju tempat pertandingan maupun penginapan atlet. Untuk simulasi tersebut melibatkan 16 personil yang tergabung di dalamnya Dinas Perhubungan dan Organ Damerauke dan kegiatan simulasi berlangsung selama 2 jam. Dengan sesaran Gor Haidzai Jalan Prajurit, Bandar Udara Mopa, Rumah Susun Jalan Marta Dinata, dan Rumah Susun Pondok Pesantren Anaja, Jalan Endrom, tempat penginapan para atlet. Kegiatan simulasi rakyat pengawalan kontingen PON berlaksana pada hari ini, dimulai dari jam 9 sampai jam 10, melibatkan kurang lebih 50 personil gabungan-gabungan salantas, maganda, makul-mabungan. Kegiatan ini pertujuan untuk melatih sekaligus menitibannya maupun hasil dalam rakyat persiapan pengawalan kontingen PON 20 tahun 2021. Dian mendapatkan dengan adanya simulasi, dapat berguna dan juga pelatih, serta kesiapan personil yang tergabung dalam pengaturan lalu lintas dan pengawalan kontingen. Pada penyelenggaran event PON 20 bulan Oktober mendatang tanpa kendala apapun nantinya. Dari Kabupaten Merauke, Cheryl Mindip, kontributor ANUS, Jepura melaporkan.